Hai Mipens, masih belum puas dengan tampilan yang kalian pakai saat ini? Oke, di video kali ini masih dengan kostumisasi tema simple, tembus, dan masih di MIUI 11. Dan langsung saja review ke bagian lock screen terlebih dahulu. Untuk di bagian with gate jamnya ini analog ya, bisa kalian lihat sendiri dan ini detikannya hidup juga. Kemudian jika kalian slit ke sebelah kanan seperti ini, bakal muncul seperti shortcut center dan ini bisa langsung kalian gunakan ya. Kemudian jika kalian slit ke sebelahnya lagi atau ke sebelah kiri seperti ini, maka ini bisa langsung masuk ke aplikasi kamera. Dan ini bisa langsung kalian pakai ya, tanpa harus membuka layar kunci. Kemudian untuk animasi jam analognya ketika kalian membuka layar kunci, ini acak ya, kemudian masuk ke jam sekarang atau sekarang jam. Dan lanjut masuk saja ke bagian home screen. Di sini untuk di bagian wallpapernya masih sama dengan yang ada di lock screen, dan untuk with gate jamnya ada dua. Pertama analog, kemudian ada digital ya. Kemudian untuk di tampilan baterai signal, juga signal wifi itu berubah ya, sorry bila agak kelihatan. Dan untuk di bagian icon sih, tampilannya bisa kalian tilai sendiri ya. Kemudian review selanjutnya untuk di bagian status bar. Di sini juga sama, masih berubah, dan untuk tampilannya masih biru aja ya, ketika ada yang aktif. Kemudian ini adalah di settingan, telepon, dan di pesan. Kemudian untuk di gaya dark mode juga masih tembus untuk tema ini ya, atau kostum ini. Bisa kalian cek ketika diaktifkan dark mode-nya, untuk di tampilan status bar-nya juga berubah. Dan kemudian untuk di bagian settingannya juga berubah ya, jadi seperti ini. Namun ketika kalian membuka aplikasi youtube, kalian harus mematikan dark mode-nya ya, jika kalian ingin merubah atau ingin melihat perubahannya. Cek aja seperti ini ya, sorry kita kembalikan dulu. Nah, jika kalian tidak menggunakan dark mode di youtube, ini untuk bagian-bagian yang kosongnya ini berubah menjadi warna biru ya. Kemudian untuk ke bagian google chrome atau ke aplikasi google chrome juga sama, masih berubah. Terakhir untuk di aplikasi whatsapp, nah ini juga masih tembus ya, dan ini jika kalian tidak menggunakan mode malam atau dark mode. Ketika kalian mengaktifkan mode malamnya, tampilannya bakalan jadi biru semua ya, untuk di bagian header whatsappnya. Oke, jika kalian suka dengan kostumisasi tema seperti ini, bisa langsung kalian masuk ke tema store dengan masih menggunakan region india. Dan untuk nama tema pertama, disini kalian pasangkan tema yang satu ini. Kemudian setelah selesai memasang tema pertama, kalian tinggal kembali dan masih di tema store. Kalian masuk aja ke akun dan masih ke kostumisasi tema ya. Kemudian pilih untuk gaya bar status yang berada di pojok kanan paling atas, dan pilih temanya yang satu ini. Setelah selesai untuk mengubah gaya bar status, disini kalian kembali dan klik untuk yang gaya icon. Untuk di gaya icon, saya memakai tema yang satu ini. Dan sampai disini juga masih belum selesai, kalian tinggal kembali dan cari nama tema yang ada di tema store. Dan untuk nama temanya adalah ini bro, kalian terapkan yang layar kunci dan terapkan yang layar utama. Kalian jangan checklist untuk yang icon, dan kemudian jangan checklist juga untuk yang sistem ya. Nah, kalian checklistnya yang layar utama dan layar kunci, kemudian terapkan. Sampai disini untuk kostumnya selesai, namun untuk wallpapernya masih hitam polos aja seperti ini. Kalian tinggal uduh aja yang ada di deskripsi jika kalian ingin menggunakan tampilan seperti ini. Kalian gunakan di lock screen juga di home screen ya, jadi di keduanya kalian terapkan. Dan jika kalian menggunakan wallpaper ini di wallpaper whatsapp, tampilan dari chattingan gelembung chatnya juga masih melayang ya. Misalkan seperti ini nih. Semoga untuk kostumisasi tema MIUI 11 yang sekarang kalian menyukainya ya. Like aja bila suka dengan videonya dan dislike bila kalian tidak suka dengan videonya. Subscribe dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menikahlah dan bahagia. Sampai bertemu di tema-tema dan di kostumisasi tema MIUI 11 mungkin ya. Selanjutnya, nah karena untuk MIUI 12-nya masih belum dong kap gitu bro. Oke, bye. Sampai jumpa. Oke, bye. Sampai jumpa.